Kita ke ibu kota Sijago Merah, melalap kawasan padat penduduk di Pasar Rebu, Jakarta Timur. Lokasi kebakaran yang berada di pinggir jalan membuat arus lelintas tersendat. Membumbung dari permukiman dan pasar binaan UMKM di Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Ada sekitar 46 kios yang ludes terbakar dalam peristiwa Rabu Pagi. Padatnya kawasan tersebut membuat api cepat menyebar. Petugas pemadam kebakaran dan warga pun saling membantu memadamkan api. Kebakaran ini menelang satu korban jiwa, yaitu seorang anak berusia 11 tahun bernama Anggi Erlina. Saat api berkobar, gadis cilik tersebut tengah tidur, sedangkan orang tuanya tak berada di rumah. Jenazah Anggi dibawa ke rumah sakit Pasar Rebu. Dan api ini memang diduga berasal dari korsleting listrik. Dan sampai dengan Rabu siang ini pemadaman masih terus berjalan. Akibat kebakaran, lalu lintas dari arah Jalan Raya Bogor menuju Keramat Jati dan Jalan TBC Matupang menuju Cipayung, Macet. Terima kasih.